Baik, ada yang bertanya Pak, saya cara join ke Zoom apabila sudah dikasih link Zoomnya gimana ya Pak? Ya, pertama-tama saya akan buka yang Power Mirror, aplikasi untuk menampilkan handphone di dalam laptop. Jadi, handphone saya saya taruh di lemari, saya untuk tampilkan ke dalam laptop. Tampil sekarang. Oke, sudah tampil untuk tampilan handphone ke dalam laptop. Ini saya silang, saya refresh. Oke, ya pertama-tama saya ingin menjawab pertanyaan bagaimana cara login untuk aplikasi Zoom. Pertama-tama masuk ke Play Store, pilih Play Store, ketik yang namanya Zoom. Oke, saya ketik dulu Zoom, Cloud Meeting. Oke, kalau belum terinstall, silakan install Zoom-nya. Nah, di sini di handphone saya, dia meminta untuk update. Oke, saya klik update. Oke, ini saya sedang memegang handphone, tapi layar handphone saya muncul di dalam laptop. Kalau saya buka apa, tampilan di handphone akan tampil di dalam laptop. Saya buka WhatsApp, di laptop saya muncul WhatsApp. Oke, ini lagi proses update untuk Zoom Meeting di dalam handphone Android. Ya, jadi saya mengajarinya seperti itu. Masuk ke dalam Play Store, install Zoom-nya. Setelah itu kita buka Zoom-nya. Akan tampil seperti ini, tampilan Zoom-nya. Setelah terbuka, kalau bapak ibu belum mengatur settingan, atur dulu settingannya. Ya, misalkan mau mengatur apa. Di sini, nama atau apa ya, di sini bisa diatur nama-namanya. Nah, begitu ya. Ini untuk kontak, terus untuk join. Kita bisa bikin schedule. Ya, kita bisa di schedule saya klik. Kita bisa bikin schedule di handphone. Kita bisa share screen juga lewat handphone. Dan kita bisa membuat new meeting juga dari handphone. Ya, start meeting bisa kita membuatnya langsung. Tapi ini saya umpamakan, ini saya tutup. Saya anggap saya sedang membagi undangan link Zoom S&U Pro Premium. Oke, umpamanya seperti itu ya. Ini saya kembali dulu. Saya anggap menerima undangan. Di sini saya buka dulu Zoom Server. Saya buka Zoom Server untuk acara Zoom. Umpamanya ya. Saya minimize biar kelihatan. Ini umpamanya server saya untuk acara yang akan datang, umpamanya ya. Ini saya, apa? Injong meeting. Oke, ini umpamanya kan saya memberikan, apa? Kasih undangan. Oke, ini server Zoom sudah aktif. Oke. Setelah ini saya sudah aktif. Bapak, Ibu silakan join ke dalam Zoom-nya. Sudah dimulai 5 menit lagi. Oke, nah sebelumnya saya sudah meng-copy, invite. Sebelumnya saya sudah meng-copy, saya copy link untuk undangannya. Dan ini saya minimize. Dan ini saya share ke dalam aplikasi. Petowa Mirror atau saya share ke dalam WhatsApp. Oke, ini umpamanya saya sudah men-share link undangan di dalam WhatsApp. Umpamanya ini ya, saya sudah, Bapak, Ibu silakan join. Saya sudah membagikan undangannya dan silakan join. Ya kan? Nah, di dalam undangan link Zoom itu. Nah, ini saya kembali dulu. Saya kembali. Oke, ini. Oke. Di sini sudah ada join Zoom meeting. Kita tinggal klik ini saja. Kita klik undangannya. Nah, dia akan mengarah ke aplikasi Zoom. Jadi tidak susah. Saat kita mengklik join, dia akan mengarah ke Zoom-nya. Dengan tulisan, The host will let you in soon. Jam. Kita tunggu. Nah, di sini saya sudah memonitor bahwa ada yang mau masuk. Saya tinggal admin saja. Kan begitu ya. Tinggal admin saja. Nah, di HP akan muncul pesan seperti ini. Bahwa asalnya menunggu host mengadminnya. Oke. Tunggu saja, jangan keluar. Setelah ini, saya akan dari servernya, dari server, saya akan okekan. Oke. Pada saat saya okekan, maka dari dalam handphone Bapak Ibu akan masuk ke dalam Zoom yang sudah saya okekan. Begitu. Nah, ini proses connecting. Connecting ya. Jadi, sangat mudah, tidak sulit, cukup memencet link-nya saja. Ya. Nah, ini sudah terdengar suara saya, sudah terjoin, sudah masuk. Jadi, Halo. Masuk. Ya. Ya, berarti sudah terjoin seperti ini ya. Ya, begitu. Jadi, panduan dari saya adalah, pada saat kita, sudah, mendapatkan link, dan sudah terinstall Zoom-nya, cukup menekan link undangan Zoom-nya, dan menunggunya. Begitu. Apabila ingin, keluar daripada, kita tinggal memencet, left. itu ditekan, terketik, kita pencet tombol leave meeting. Selesai. Keluar daripada, Zoom-nya. Sangat mudah, cara keluar, dan sangat mudah, cara masuknya. Sekali lagi, saya akan tunjukkan, di atas tombol, ini, ada yang namanya, Join Zoom. Artinya, kita cukup, mengklik, undangan link, Zoom-nya. Ya, seperti itu. Pak, kalau memasukkan, passcode, meeting ID, seperti apa? saya akan tunjukkan, memasukkan, meeting ID, atau, passcode. Nah, bedanya, kalau Bapak Ibu, memasukkan, meeting ID, dan password, berarti, meeting ID-nya ini, dicatat, dimasukkan, ke dalam kolomnya. Ya, begitu. dan, umpamanya, apa, kode, pascortnya, itu, disalin, ya, atau dimasukkan. Ini, saya kembali dulu, beda caranya, tapi, saya ajarkan itu, cara yang mudahnya saja, yaitu, lewat link saja, Bapak Ibu, ya. Kalau lewat, yang Bapak Ibu tanyakan, Pak, saya mau masuk lewat, pakai, pascort, pakai kode, untuk apa, kan, sudah dikasih link. Begitu. Cukup dengan linknya saja, juga sudah, bisa. Tapi, tidak apa-apa, kalau memang, mau, ingin belajar, caranya, dengan, memasukkan, eee, pascortnya itu. Oke. Saya akan tunjukkan, ini, lagi loading dulu, Reconnect, langsung. Jadi, saya coba tunjukkan, ya. Eee. 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 Jadi jarang orang untuk pakai paskot untuk apa, untuk paskot kodenya, paskotnya. Tidak perlu, orang cukup dengan pencet linknya saja sudah bisa kok, tanpa perlu masukkan paskot dan paskode. Begitu ya, kalau, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Ya kalau ingin masuk untuk seperti itu, ini saya, apa, contohkan lagi saya uang. Umpamanya, bicara bisa masuk ke dalam Zoom dengan paskotnya. Cuman cara tadi sudah bisa ya, sudah bisa join gitu loh. Cukup dengan pencet linknya, kita tinggal tunggu host untuk meng-okekan itu sudah bisa masuk. Begitu ya, tanpa harus untuk minta ID. ID, pak ID-nya pak, paskotnya untuk apa? Cukup dengan linknya, sudah bisa kok. Begitu ya, dan ini saya coba arahkan memasukkan paskot bisa dari sini. Oke, ini anggap saya close dulu Zoom-nya. Saya close dulu untuk Zoom-nya, karena mau untuk memasukkan kode password itu ya. Ini ending, ending-nya. Jadi sebenarnya ini jarang digunakan ya, gitu ya, jarang sekali. Ini, jadi pada saat ditampilan HP, ada tombol join, itu di klik join. Ya, ini saya contohkan, ini lagi loading ke handphone. Jadi bapak ibu itu memasukkan meeting ID-nya, gitu ya. Memasukkan training ID, turn name-nya. Ini kalau yang sudah masuk tinggal join, gitu ya. Kalau umpamanya saya klik join, nanti memasukkan password. Seperti itu, caranya ya, seperti itu. Jadi, saran saya yang mudah dan cepat adalah dengan cara menekan tombol. Dengan mengikuti tautan link yang sudah diberikan. Jadi, ngapain yang cara kedua? Begitu ya, pakai tanyakan ID atau password. Ya, gitu. Tapi enggak seru Pak kalau enggak mencobanya. Yaudah, kalau enggak seru, kalau enggak mencobanya. Oke, ini saya coba untuk masuk ke dalam Zoom lewat handphone. Oke, saya pilih aplikasi Zoom. Di HP saya sudah terinstall. Oke, kalau bapak ibu sudah terinstall Zoom-nya, pilih yang ada tulisannya Zoom. Oke. Setelah itu, bapak cari yang namanya Join. Setelah join, masukkan meeting ID. Jadi, meeting ID yang tadi itu, ya, silakan di-join. Nah, di sini meeting ID saya masih nyimpan. Kan, umpamanya, ya, ini contoh doang, ya, contoh doang. Meeting ID-nya di sini. Tiga, mana tadi ya. Kita balik lagi. Sumpamanya. Kita balik yang tadi. Nah, jadi, meng-copy saja yang di sini tadi itu. Meeting ID-nya di-copy, ya, tinggal langsung klik join. Ini meeting ID. Sama password. Ya, jadi, jadi kerjaan, gitu, loh. Jadi, kurang kerjaan saja. Begitu, memasukkan ID kayak ini, kan. Meeting ID-nya di-copy, pas tekan. Terus, klik tombol join. Nah, dengan link namenya seperti ini, tinggal klik tombol join. Kalau videonya mau nyala, di-click nyala. Kalau mau dimatikan, dimatikan. Kalau audionya mau dihidupkan, ya, klik hidup. Kalau pas join, ingin dimatiin, klik mati. Videonya dimatiin. Ini berarti pas join, tanpa video, tanpa suara, terus klik join. Klik join, terus masuk di sini, masukin password-nya tadi. Kalau menurut saya, cara kedua ini jarang-jarang, ya, aneh saja, ya. Menurut saya aneh, gitu. Ada yang gampang, kenapa harus cari yang cara kedua, yang ribet. Menurut saya begitu, yang ribet. Ya, kan, cara ribet. Meningan yang sudah saya adatkan itu adalah, Umpamanya ada dikasih link seperti ini. Ini saja yang dipencet. Gitu. Dipencet. Ya, kan? Apa susahnya, kan? Begitu. Nah, kita tinggal menunggu saja. Menunggu di server-nya dari admin-nya di-oke-kan. Masuk. Halo, selamat pagi, selamat siang, Pak. Saya sudah masuk. Kan, seperti itu. Tanpa ribet-ribet. Cara yang tadi masuk ke Zoom-nya dulu. Masukkan dulu. Apa namanya, ID-nya ngapain. Begitu, kan, ya. Oke. Ini setelah itu kita leave. Leave meeting. Oke. Jadi, saya ajarkan cara yang mudahnya saja. Tidak usah ikutin yang ribet-ribet. Ya. Yang ribet-ribet. Begitu. Jadi, ini. Kalau ada tulisan join Zoom meeting, tinggal di-klik saja. Tidak usah pakai gini-ginian. Meeting ID, passcode. Ini-ini itu jarak kedua teribet. Ya. Jadi, saran saya. Matanya mengarah ke sini saja. Join Zoom meeting, di-klik. Plek. Sudah masuk. Selamat pagi, Bu. Saya sudah masuk. Apa susahnya? Jadi, kalau ada yang ribet, tidak usah. Jadi, cari yang mudah saja. Yang kemampung-gampang. Oke. Begitu untuk Bapak-Ibu. Banyak yang bertanya bagaimana cara Zoom meeting. Padahal sudah dihajarkan. Saya ajarkan tutorialnya. Adalah dengan cara yang mudah, tanpa yang ribet. Cukup klik join Zoom meeting-nya. Langsung selesai. Oke. Itu saja dari saya. Semoga berguna dan bermanfaat.